Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Rifan FM dan frame kali ini saya mau masak menu yang sangat simple teman-teman sup gambas dan telur ya itu campurannya ada udang rebon teman-teman pertama kita pecahkan telurnya kita tambahkan sedikit garam dan merica bubuk putih temen-temen setelah itu kita kocok lepas setelah kita kocok lepas pampe seperti ini kita sisihkan dan sekarang kita kupas dulu gambasnya temen-temen nih gambasnya ngumpasnya tidak usah sampai terlalu bersih ya temen-temen ya masih disisakan bagian kulit yang hijaunya itu biar tidak mudah lembek banget atau sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya mau seberapa bersih kulitnya seperti itu dan sekarang kita cuci udang rebonnya dulu temen-temen sebelum lanjut ke videonya untuk temen-temen yang baru bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komennya tekan juga tombol loncengnya biar teman-teman mendapatkan notif saat saya upload video terbaru terima kasih sekarang kita potong dulu ini ada bawang merah dan bawang putih temen-temen ya bawang merahnya saya cukup menggunakan satu kurang naga besar dan ini ada bawang putih kita keprek dulu saya menggunakan dua siung setelah kita keprek baru kita potong kecil-kecil temen-temen nah ini gambasnya saya potong seperti ini temen-temen ya atau sesuai dengan sehira temen-temen semuanya maaf saat memotong tadi saya tidak shoot kena kameranya lupa untuk di memencet memencetnya temen-temen dan ini juga telurnya saya sudah goreng dengan sedikit minyak kita langsung aduk-aduk seperti ini temen-temen aduk cepat ya setelah sekiranya telurnya ini sudah matang dan mengentas seperti itu kita sisihkan dulu kita angkat dan sekarang kita tambahkan sedikit minyak temen-temen untuk menumis bawang merah bawang putih kita tambahkan dua keping jahe temen-temen untuk menghilangkan bawang amis dari udangnya ya setelah bawang merah bawang putih dan jahe harum baru kita masukkan udang rebonnya setelah udang rebonnya itu tercium bau harum dan mengeringnya tersebut dan ya temen-temen sekarang kita tambahkan air airnya ini seberapa banyak sesuaikan dengan selera mau seberapa banyak kuah temen-temen ya dan kalau sudah ditambahkan air langsung kita tutup biarkan masa kurang lebih 8 menit atau 10 menit ya temen-temen lebih lama lebih bagus lebih keluar ke sari udangnya ya dan ini sudah sekitar 10 menitan kita masa merebusnya itu dengan api kecil sudah putih seperti ini berarti sudah rasanya itu sudah keluar temen-temen rasa udangnya itu dan sekarang kita masukkan bahan-bahan yang lainnya dan sekarang waktunya kita untuk membumbui pertama kita tambahkan garam kaldu ayam bubuk gula setelah kita tambahkan bumbunya sekarang kita aduk merata kita biarkan mendidih sampai gambasnya itu cukup lunak ya temen-temen ya kurang lebih 2 menitan seperti itu setelah mendidih kalau gambasnya sudah lunak jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum matikan api kompornya dan bila sudah dikoreksi rasa dan matikan api kompornya sekarang sudah siap untuk disajikan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komennya untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini semoga resep simpel ini bermanfaat untuk mendapat koleksi resep masakan harian teman-teman semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati